Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, dan terkeren tentang Ayu Ting Ting dan Boy William. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan Boy William, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Ayu Ting Ting dan Boy William kini memang dikatakan sebagai pasangan yang sedang hangat-hangatnya untuk diperbincangkan. Mereka yang sering tampil di berbagai acara, mengaku sedang memadukasi. Kerap memamerkan kemesraan di depan publik, banyak juga para netizen yang mengatakan jika keduanya adalah pasangan bucin atau budak cinta. Menganggapi kata-kata netizen yang menganggap kalau mereka adalah pasangan bucin, Ayu Ting Ting justru santai. Melansir dari cungi-cungi, Ayu Ting Ting mengaku jika dirinya emang bucin. Baik em baik saja, lancar, sama-sama bucin, sama-sama gila juga, sama-sama happy, ungkap Ayu Ting Ting. Sejalan dengan kekasihnya, Boy William juga membenarkan jika dirinya dianggap bucin. Ia bahkan mensyukuri doa netizen tersebut. Setelah menjalin hubungan asmara, ada juga netizen yang menganggap jika hubungan mereka hanya main-main dan tidak serius. Namun Ayu Ting Ting mengampik anggapan ini, dan menganggap jika apa yang sedang mereka lakukan adalah hubungan yang serius. Berita selanjutnya yaitu, ramai-ramai dukung hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William. Kini giliran Raffi Ahmad yang ikut-ikutan mendukung hubungan Ayu dan Boy William. Seperti yang kita ketahui, pedandut cantik Ayu Ting Ting dan Boy William nampaknya kini makin hari makin dekat di berbagai kesempatan. Bahkan santer dikabarkan bahwa mereka tengah menjalin kisah asmara. Belum lama ini, aksi romantis Boy dan Ayu membuat Raffi Ahmad terpukau, dilansir dari kanal Youtube, Senin tanggal 16 November tahun 2022. Pasalnya, Raffi Ahmad mengundam untuk Ayu dan Boy menjadi bintang tamu pada acara Okebos. Dalam kesempatan itu, Boy William nampaknya terang-terangan memberikan bunga kepada Ayu Ting Ting di depan Raffi Ahmad. Terlihat Boy yang memberikan baket bunga bewarna merah muda yang diberikan pada Ayu Ting Ting. Baket bunga yang dia berikan ternyata dilengkapi dengan sepucuk surat namun Ayu Ting Ting enggan membacakan isi surat tersebut. Lantas sang pelantun Sambalado itu menyimpan sepucuk surat tersebut di dalam kantong jaketnya. Raffi Ahmad yang menyaksikan hal itu menjadi kagum. Bahkan Raffi Ahmad sangat mendukung hubungan keduanya. Menurut Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting sudah waktunya untuk memiliki pendamping hidup, dan Boy William dianggap paling cocok jika bersama dengan Ayu Ting Ting. Kisah cinta pasangan yang satu ini seolah tak henti menjadi sorotan publik. Dua sejoli Ayu Ting Ting dan Boy William, selalu berhasil membuat para penggemar ikut terbawa perasaan. Kemistri yang diperlihatkan keduanya memang begitu erat, sehingga memperkuat dukungan agar keduanya segera melangkah ke jengjang yang lebih serius. Berawal dari kolaborasi film hingga konten Youtube, benih asmara tumbuh dan bersemi, hati pelantun lagu Sambalado itu akhirnya membuka hati pada Boy William. Para stampan dan sikap pantang menyerah Boy William pada akhirnya mampu melulukan hati Ayu Ting Ting. Padahal seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting adalah tipikal wanita yang tidak gampang jatuh hati pada laki-laki. Baru-baru ini, Boy William akhirnya menunjukkan bukti cintanya pada Sambal Pujaan Hati, yakni Ayu Ting Ting. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari kami. Terima kasih telah menonton!